Intro Salam Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada pada saat ini Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema Hidup beriman Dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 dituliskan demikian Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Beriman itu tidak hanya sekedar berdoa tanpa henti Tetapi beriman ini juga ada tindakan kasih di dalamnya Beriman ini bukan sekedar pasrah kepada nasib Dan mengharapkan belas kasihan dari Tuhan Tetapi beriman juga dia aktif Aktif mengusahakan kebaikan bagi diri sendiri Demikian juga kebaikan bagi orang lain Beriman itu tidak sekedar apa yang keluar dari mulut kita Tetapi beriman itu dia kelihatan terwujud dalam tindakan yang kita lakukan Beriman itu tidak hanya sekedar hubungan vertikal kepada Tuhan Tetapi beriman itu juga hubungan horizontal dengan sesama manusia Sesuatu tentang iman adalah dilaksanakan dengan perbuatan kebaikan Yang diajarkan dengan penuh kebijakan Terkadang manusia itu dia melihat dulu baru percaya Sementara iman percaya dulu baru melihat Seperti yang dikatakan dalam Ibran 11 ayat 1 tadi Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Iman kita mulai goya karena masalah yang sedang kita hadapi Sehingga benarlah yang dikatakan Jakobus Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati Namun kalau iman itu disertai dengan perbuatan Maka iman itu adalah iman yang hidup Yang sempurna Dalam Jakobus 2 ayat 22 dikatakan Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu Iman menjadi sempurna Agar Tuhan menjadi pembela dalam hidup kita Haruslah kita mengandalkan Tuhan Dalam seluruh aspek kehidupan kita Agar kita dapat mengandalkan Tuhan Dan tahu bahwa memang Tuhan itu memang dapat diandalkan Maka kita harus mengenal Dia secara pribadi Kalau kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi Maka kita akan tahu bagaimana rencananya Di dalam kehidupan kita Bagaimana kita supaya bisa mengenal Tuhan secara pribadi Yaitu melalui firman Tuhan Yang kita baca setiap hari Agar dipimpin oleh roh kudus Dan juga melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Dalam Galatia 3 ayat 26 dikatakan Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus Hanya melalui iman kepercayaan kita Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah Karena itu hiduplah dalam iman kepercayaan Kepada Tuhan Yesus Kristus Karena dengan hidup beriman Maka kita akan dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini Salam sehat dari gereja KDP Balik Pembaru Selamat beraktivitas buat kita semua Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!